Jangan masuk ke pelayaran ini tanpa kesucian, rahaya. Pelepasan ini, spesial pelayaran saya dari muda, mengusir setan. Pelepasan. Biasakan diri untuk hidup kudus. Kalau pelepasan, bisa saja. Tapi ingat, kamu harus hidup kudus. Shalom, saudara. Kembali kita mengikuti Abang. Kita masuk episode 1182. Pak Andris, yuk kita mulai. Baik. Dari wanita, usia 55 tahun, sudah menikah. Memiliki dua anak dari Papua, Jumat Gereja Penta Costa. Shalom, Pak Pendeta Erastus bersama Tim Abang. Saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta Erastus. Saya meminjamkan uang kepada saudara. Uang tersebut adalah uang yang saya juga pinjam atau kredit dari bank. Saat saya pinjamkan, saya sudah memberitahu kepadanya bahwa uang tersebut adalah uang yang saya pinjam. Saudara tersebut berjanji akan segera kembalikan apabila pekerjaannya sudah selesai. Setelah pekerjaannya selesai, saya menunggunya untuk kembalikan uang tersebut, namun tidak segera dikembalikan. Dia mencicil, dan itu pun tidak semua. Masih ada setengah dari pinjaman yang belum dikembalikan. Sebenarnya, saudara tersebut bukan dalam keadaan tidak punya karena rumahnya ada beberapa unit. Saya pernah menasehatinya untuk menjual rumahnya untuk mengembalikan uang yang dipinjam karena uang tersebut adalah uang pinjaman kredit. Sudah ada yang menawar untuk membeli rumahnya, namun penawaran harganya tidak sesuai dengan yang diinginkan saudara saya dan akhirnya tidak jadi dijual. Sampai sekarang, uang pinjaman tersebut belum dikembalikan. Yang saya bersyukur adalah bahwa cicilan ke bank sampai saat ini masih dapat teratasi. Saya pernah mau marah, tetapi saya ingat perkataan Pak Eras untuk diam, diam, dan diam. Sampai saat ini, saya hanya diam saja. Apa yang bisa saya lakukan atas keadaan ini? Untuk soal ini, kamu tidak boleh diam. Kamu salah taruh kata diam. Yang pertama, waktu kamu meminjamkan, kamu pasti tidak tanya Tuhan dengan baik. Yang kedua, pasti kamu mengharapkan ada sesuatu yang kamu peroleh. Paling tidak, kamu seneng saja bisa meminjamkan uang. Tapi orang ini, kelihatannya dari penjelasan kamu. Tidak tahu diri. Dan orang seperti ini jahat. Kamu stres memikirkan utang bank walaupun bisa dibayar. Dia punya rumah, tidak ditawar seperti yang dia ingini, dia tahan, tapi dia membuat hati kamu galau, susah. Ini menyandera kamu. Ini menyiksa. Kamu harus datang lagi dengan tegas kepada dia. Tolong ini dibereskan. Rok gurus akan memberi kamu kekuatan. Cari orang yang dia hormati, apakah pendeta, orang tua, dan lain-lain. Kamu jangan bicara bahwa kamu bisa mengatasi utang di bank dengan baik. Kamu pasti mengorbankan kebutuhan rumah tanggamu dan lain-lain demi utang di bank. Kamu harus berkata bahwa saya sudah tidak bisa membayar uang bank ini. Karena kebutuhan saya, saya tidak mau korbankan. Tidak bohong. Memang kamu sudah tidak bisa, kecuali kamu mengorbankan kebutuhan yang lain. Kamu harus paksa dia. Ya, pertanyaan saya waktu kamu minjamkan itu, ada perjanjian tidak? Kalau tidak, ya susah. Kamu tagih dia. Tidak boleh diam. Taruh kata diam yang salah. Di sini. Ya, ini salah nih. Diam, harus ngomong. Cari orang yang dia bisa menghormati dia. Kejar terus. Sampai dia gusar. Dan membayar uang itu. Karena uang itu milik Tuhan. Hidup kamu jadi berantakan gara-gara dia. Oke? Tapi ingat, jangan pakai kekerasan. Tetap kamu tagih dengan keras, tapi dalam kasih. So, kalau tidak, kamu tidak mendidik dia juga. Kamu menjerumuskan dia dengan cara berpikir yang salah. Ini saya melihat satu aspek, ya. Berarti enggak? Saya enggak dengar aspek dia, ya. Apakah ada perjanjian di balik ini? Betul enggak? Betul. Dan kamu sudah mendapatkan dari pinjaman, kamu dapat sekian misalnya, kamu minjamkan dia, misalnya 100 juta, tapi kamu dapat 5 juta sebelumnya. Nah, itu juga saya enggak tahu, siapa tahu. Tapi kalau benar demikian, dia jahat. Dan saudara yang lain, yang mendengarkan Abam, jangan berbuat begitu. Karena kamu tidak akan bisa lari dari hukuman Tuhan. Oke, teruskan. Mohon doanya Bapak Pendeta Airas, agar saudara tersebut bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut, sehingga saya dapat mengembalikan pinjaman. Kejar terus. Terima kasih. Terus, yaudah. Berikutnya. Selanjutnya, dari wanita usia 62 tahun, sudah menikah dari Gorontalo, Penta Kosta. Shalom, Bapak Rohani kami. Saya beribadah online di Rehobot. Saya ingin bertanya, apakah membangun kuburan yang sudah ada selama setahun lebih itu Alkitabiah? Ya, pokoknya, kuburan orang tua ya harus di... Masa begini orang tua harus dikubur, dan harus ada tanda di situ. Jangan dibiarkan. Jangan dikasih satu patok saja, lalu patok kena banjir, hilang, tidak jelas di mana kuburannya. Ya, itu saja. Tidak usah berlebihan. Oke. Hal ini mungkin dilakukan karena menunggu uang untuk pembangunan terkumpul. Kami perlu penjelasan Bapak. Kami setia mendengar Abam, tapi belum ada yang bertanya tentang ini. Terima kasih. Kami perlu jawaban Bapak yang selalu membangun iman kami. Jadi kuburan untuk orang tua harus kita buat. Belum lama ini juga saya mengutus saudara saya untuk memperbaiki kuburan orang tua yang sudah ambles. Ya. Membuku kuburan orang tua yang sudah ambles, saya biayai. Tapi tidak perlu bagus-bagus. Yang penting tanda saja. Jangan patok kayu, lalu kena hujan, hilang, tidak jelas di mana. Itu yang tidak boleh. Karena apa? Kita akan menjadi batu sandungan. Itu masalahnya. Sebab kalaupun sudah tidak tahu di mana rimbanya, itu tidak masalah sebenarnya. Misalnya dikremasi, lalu dibuang ke laut. Ya sudah kan? Tapi berhubung itu di tanah, orang juga tahu itu kuburan orang tua kita, lalu kita telantarkan. Kita dianggap tidak menghormati orang tua, jadi batu sandungan. Itu yang kita hindari. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 25 tahun, belum menikah dari Sumatera Utara, Jemaat Gerija Karismatik. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang terkasih. Saya sangat terberkati dengan khotbah-khotbah maupun program Abam. Apalagi baru-baru ini, saya mulai belajar mengikuti doa pagi setiap hari. Saya adalah seorang pelayan di salah satu gereja di Sumatera Utara dan melayani di Departemen Musik dan Pemuda. Pada kesempatan ini, saya minta izin bertanya dan memohon bimbingan Bapak atas masalah yang saya gumuli, sedang saya gumuli. Saya sudah melayani di gereja lokal, di tempat saya kurang lebih selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun ini, saya belajar melayani dengan hati yang tulus. Belajar menundukkan diri kepada pemimpin dan bahkan belajar memimpin komunitas pemuda di gereja. Saya juga mendukung gembala di gereja saya dengan sepenuh hati dan mengikuti program yang ada. Saya sudah menganggap gembala gereja kami sebagai Bapak Rohani, mentor bahkan seperti orang tua saya sendiri. Akan tetapi di awal tahun 2024, hal-hal yang aneh mulai kelihatan. Saya mengalami serakaian kejadian yang hampir menuju ke pelecehan seksual. Akan tetapi gembala ini menggunakan firman Tuhan menutupi niatnya yang kurang etis. Setiap saya menegurnya, beliau akan minta maaf, tetapi hanya untuk membuat amarah saya meredah. Kurang lebih tiga kali kejadian yang sama terjadi. Saya masih memaafkan. Akan tetapi beliau semakin menjadi-jadi dengan menelpon saya secara pribadi bahwa beliau punya perasaan pribadi. Beliau mengatakan mencintai, tapi bukan sekedar mengasihi lagi. Dan bahkan mengingini saya sebagai pendamping hidupnya. Padahal beliau masih punya istri dan sudah berumur 59 tahun. Akhirnya saat itu saya benar-benar meluapkan amarah kepada beliau dan mengingatkannya akan dosa. Saya bahkan sampai berkata bahwa mungkin Anda sudah mulai disesatkan iblis. Singkat cerita, kondisi mental saya sedikit terganggu dan tidak damai karenanya. Saya akhirnya memutuskan untuk berhenti melayani di gereja beliau dan meninggalkan pelayanan yang telah saya bangun seperti kubu doa pemuda. Akan tetapi saya tetap beribadah di gereja yang lain. Menurut Pak Eras, apakah tindakan saya benar? Atau adakah saran lain yang bisa saya lakukan dan tetap berpadanan dengan firman Tuhan? Terima kasih Pak. Semoga Tuhan senantiasa memagari Bapak dengan benteng perlindungannya. Dan saya mohon dukungan doa dari Bapak dan tim agar saya tetap teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya selalu mengatakan we have to start from zero. Biarpun kita sudah tua, sudah punya pengalaman, harus selalu dari nol. Merasa tidak sanggup, tidak mampu, perlu bimbingan Tuhan, doa setiap hari. Itu yang menghindarkan kita dari dosa. Saya terus terang khawatir. Banyak pendeta di sekitar saya, itu setan lebih cerdik dari yang kita duga. Makanya kita berkata lindungi aku itu bukan dari masalah fisik dulu. Masalah batin roh, gairah dosa. Saran saya nanti harus dilayani, ini bisa stres. Jangan di gereja itu. Tinggalkan, lupakan gereja itu. Tapi kalau nanti dia ketemu gereja lain, mungkin tidak masalah seks abuse, tapi masalah ekonomi, uang. Dia juga stres. Lebih baik dia ikut. Itu saja. GSKI online saja. Ya, saya tidak mengatakan kita sempurna, tapi rasanya mau berkata jamin. Kita tidak melakukan kesalahan. Untuk separah itu. Jadi nanti dibimbing saja. Diarahkan untuk membuka persekutuan sendiri. Pakai smart TV, lalu online saja. Ajak beberapa teman, gereja GSKI online. Ya, oke. Ini perhatian kita. Wanita ini bagus loh. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya. Kasian ini. Oke, ini harus diperhatikan secara khusus. Kamu akan kami perhatikan secara khusus, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saya terus terang-senang bertemu dengan wanita seperti kamu. Kamu luar biasa. Kamu harus ketemu gereja yang benar, yang kembalanya mencintai Tuhan, takut akan Allah, dan bisa terbukti kesuciannya. Sebenarnya kita tuh kalau melihat tambah Tuhan bersih atau tidak itu tidak terlalu sulit. Dari doanya, dari pujian penyembahannya. Kalau pura-pura itu bisa ketangkep. Oke. Kami akan bimbing kamu, kamu masih bisa dipercaya Tuhan, dan lebih bisa dipercaya Tuhan untuk pekerjaan besar. Umurmu 25 tahun ya. Kita bimbing kamu untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau kamu sudah punya S1, saya bimbing kamu masuk S2. Tambahkan kamu punya apa namanya? Kapasitas diri. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 50 tahun, belum menikah di Jakarta Jumat GSKI. Shalom Pak Eras, pendamping Abam dan seluruh tim Abam yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pak Eras, saya mau bertobat dari dosa-dosa yang mengikat saya. Tapi saya tidak bisa keluar dari ikatan tersebut. Saya selalu jatuh bangun terus dalam dosa, Pak. Saya tidak mau nanti kalau meninggal dunia, tubuh saya binasa dan masuk api kekal, Pak. Ya, di sini yang dibutuhkan kenekatan. Ubah rutinitas hidupmu akan berubah pula kualitas kesucianmu. Bangun pagi berdoa, jangan lihat yang tidak perlu dilihat, jangan bergaul dengan orang yang salah. Doa pribadi, usahakan onset di kebaktian. Kamu punya kemampuan untuk meninggalkan dosa. Halimat saya tidak bisa keluar dari kataan tersebut. Tidak, kamu pasti bisa. Hanya kamu belum cukup punya kekuatan. Dan sekarang saya anjurkan untuk punya kekuatan. Doa pagi, doa pribadi, jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat dalam gadget atau film. Jangan bergaul salah. Oke. Usahakan onset kalau ada kebaktian di GSKI Jakarta ini, khususnya di Kelapa Gading. Oke. Apa yang harus saya lakukan ya, Pak, untuk keluar dari ikatan dosa ini? Iya, sudah saya beritahu. Terus. Padahal saya sudah ikut doa pagi, dan semua yang ada di truth ID saya ikuti, Pak. Pak Eras mungkin masih ingat saya yang tulis di Abam dan mempunyai dua kepribadian itu. Selama ini saya di rumah terus, Pak, mengikuti ibadah online di rumah. Soalnya saya lagi sakit infeksi tulang. Sudah empat tahun saya ibadah online terus, Pak. Kalau dibuat jalan sedikit sakit, Pak. Apakah berdosa kalau saya ibadah online terus di rumah? Kalau memang tidak bisa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa usahakan datang. Oke. Saya mengikuti doa pagi agar Tuhan membawa saya untuk lebih lagi intim dekat dengannya. Selain itu juga supaya saya dapat bertemu hambanya, yaitu Pak Pendeta Erastus Abdono. Terima kasih ya, Pak Eras buat pengajaran firmannya yang keras. Pak, jaga kesehatannya karena saya dan peserta Abam lainnya masih membutuhkan pengajaran Pak Eras supaya iman kami bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Pak Eras dan tim Abam, saya dan peserta Abam mengasihimu dan menyayangimu. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras, keluarga besar, dan tim Abam dengan berlimpah-limpah semangat, Pak. Terima kasih untuk kasih dan perhatiannya. Anda ikut doa pagi mendengar apa? Terutah ini, kok masih berdosa. Ada bagian-bagian hidupmu yang kau membuka diri terhadap dosa. Ikut doa pagi tapi kemudian kau lihat gadget yang tidak patut. Itu merobek kesucian. Besok doa pagi lagi ikuti tapi kau lihat film porno. Itu merobek kesucian. Bocor terus. Kamu lihat kamu doa pagi siangnya begitu ada rangsang marah kamu marah. Kamu tidak kendalikan diri. Itu merobek kesucian. Mestinya tidak kamu lakukan. Jelasnya ini? Kan kalau tanya kenapa sih bisa begitu? Ada yang salah. strictly jangan lihat apa yang tidak patut kendalikan diri jangan merobek kesucian. Kalimat ini penting. Jangan merobek kesucian. Seperti orang kuasa mau men-setup ulang tubuh tapi masih ngemil itu merobek. Oke, teruskan. Selanjutnya dari pria usia 24 tahun belum nikah dari Jakarta Jemaat gereja karismatik kali Pak ya? ya karismatik ini, oke. Shalom Pak Eras saya merasa bukan kebetulan bahwa dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir saya jadi kenal saya jadi kenal seorang pendeta dia merupakan mantan dukun yang bertobat dan melayani di bidang pengusiran setan dan pelepasan saya merasa juga bukan kebetulan bahwa saya punya beban yang besar untuk keluarga mama yang masih banyak terlibat okultisme walaupun mereka sudah Kristen KTP saya selalu berdoa dan menangisi keluarga saya agar Tuhan selamatkan begitu juga teman-teman saya yang Tuhan taruh beban untuk saya doakan juga agar selamat ketika saya diskusi dengan partner saya yang baru dibaptis dia berkata bahwa di kampung dia masih banyak yang terlibat praktek okultisme dan kejawen apakah ada masukan khusus untuk panggilan pelayanan di bidang ini persiapan apa saja yang diperlukan Pak tentunya saya juga bawa dalam doa tentang arah tujuan hidup saya yang penting harus menemukan dulu kesucian hidup jangan masuk ke pelayanan ini tanpa kesucian bahaya pelepasan ini ini juga sebenarnya spesial pelayanan saya dari muda mengusir setan pelepasan bahaya biasakan diri untuk hidup kudus itu dulu lalu nanti Tuhan baru kasih kamu tempat apakah kamu pelayanan pelepasan atau yang lain kalau pelepasan bisa saja tapi ingat kamu harus hidup kudus ok saya dan teman saya sudah whatsapp PMB dan kaget dengan biaya per semesternya sekitar 50 juta kita membawa dalam doa sampai PMB 2025 kalau kita jadi sekolah Alkitab apakah boleh kita dapat diskondalan dan mencicil biayanya Pak oh pasti bisa jangankan mencicil kalau kamu tidak mampu sama sekali 100% kamu sudah kasih biasis dan yang sudah saya kasih biasiswa ini luar biasa banyaknya lebih banyak yang biasiswa karena ini sekolah Tuhan dan kamu perwira Tuhan kalau ibarat negara mendidik mendidik tentara itu tidak perlu bayar tentaranya negara yang membiayai STTE ini pekerjaan Tuhan kerajaan surga jadi kalau Anda bisa membayar bagus membayar untuk membantu semua operasional kami ini besar sekali kalau STTE ekumene yang ada di Jakarta itu menempati 12 hektare 12 ribu di gedung komersial space kelas-kelasnya bagus ruang-ruangannya bagus wah bukan sombong ya memang begitu jadi biayanya besar kalau bisa membantu puji Tuhan kalau tidak tidak apa-apa teruskan jangan kasih kita biasiswa full karena kita bertanggung jawab untuk membayar hanya secara nominal untuk orang seperti kita sangat besar Pak oke kita senang sekali terus sebenarnya sinode gereja saya punya sekolah kitab juga tapi sejujurnya saya dan teman saya sangat haus akan kebenaran murni dan selalu mengikuti ajaran Pak Eras terima kasih Pak Eras terima kasih sekolah kami memiliki 9 prodi ya Pak ya dari prodi pertama ada Pak ada Teologi ada PAUD ada Pastoral Counseling oke S2 nya ada Teologia Pak dan Pastoral Counseling S3 nya ada Teologi untuk Doktor Pak dan Doktor Teologi dan ini tidak mudah karena kalau membangun S3 harus ada Profesor dan tidak mudah dapat Profesor kamu yang dimana Profesor ya Pak oke saya kira sekolah ini sangat bagus dan yang lain bisa mengarahkan ke sekolah ini ya bagi Jemaat Rehobot biasanya saya ajak mereka untuk mendukung pekerjaan ini ya bukan mencari uang ya sudah jelas bisa dihitung murid kita disini ada 1200 yang tinggal di Asrama itu 600 sekolah tinggal Gampang Kristen Kupang dan STTE Kuminimedan juga di bawah kami ya ini sudah jumlahnya sudah seratus seribu tujuh ratusan ya yang tinggal di Asrama sudah seribu dua ratus semuanya eh betul ya 900 900 sampai seribu bayangkan Pak biayanya besar sekali puji Tuhan Tuhan mencukupi kita oke teruskan selanjutnya selanjutnya dari wanita usia 52 tahun sudah menikah memiliki empat anak dia jemaat protestan dan juga GSKI online saya mempunyai anak perempuan berusia 23 tahun yang sedang kuliah di kota yang berbeda sudah lebih dari satu tahun skripsinya tidak kunjung selesai Pak karena anak kami ada masalah gangguan jiwa atau sosial fobias cemas di tempat umum dan dia juga tidak berani bertatap muka dengan orang yang baru pertama kali dilihatnya menurut psikiater jadi selama kurang lebih satu tahun anak kami ini hanya tiduran saja di kosannya dan jarang keluar karena selalu ada kecemasan dalam pikirannya belakangan ini dia cerita bahwa di tempat kosnya ada yang membuli dia sehingga membuat dia semakin terpuruk saya dan suami berpikir untuk menyuruh anak kami pulang dan tidak perlu menyelesaikan skripsinya tapi kami juga berpikir sudah berapa banyak biaya dan tenaga yang dihabiskan selama lima tahun ini dan harus sia-sia semuanya saya juga sedang berdoa dan memohon supaya diberi hikmat oleh Bapak Elohim Yahweh pertanyaan saya Pak apa yang harus kami lakukan Pak mohon pencerahannya kalau Bapak Sudi saya mau jadi anak rohani Bapak untuk menuntun saya mempersiapkan diri ke langit baru bumi baru terima kasih Pak sehat selalu Pak Aras ini tempatnya tidak ada ya ibu jangan takut anak ibu rugi ibu punya anak sudah sekolah lima tahun ibu tetap paksa tinggal di kos nanti pulang jadi sakit jiwa ibu gimana bawa pulang teruskan buat skripsi dari rumah masalahnya saya tidak tahu anda tinggal di mana misalnya kuliahnya ada di Jakarta Anda tinggal di Manado jauh lalu ini mesti dibimbing ibu ini mau jadian rohani kita ini kasihan ibu ini tolong dibimbing kita punya banyak dokter-dokter yang mengerti soal pendidikan seperti Pak Andris Manjuntak gitu ya dia kan juga seorang sekolah psikiater dia disini sebagai Kaprodi Fakultas S2 Teologia jadi bisa diarahkan nanti kita bantu jangan sampai anaknya jadi gila gara-gara dibully dipaksa lulus menyelesaikan skripsi lulus skripsi tapi gila lalu apa untungnya ya pikir jangan hanya lihat lima tahun bisa diselesaikan bisa cuti dulu nanti diarahkan mungkin ibu tidak tahu bisa di setahun berarti duduan di kos mendingan pulang ke rumah minta cuti tapi cutinya secara tertulis kalau tidak nanti bisa di DO oke teruskan selanjutnya dari wanita usia 19 tahun belum menikah dari Sumatera Utara Jumat KSKI shalom Bapak Rohaniku jin bertanya Pak kenapa ya Pak dalam perjalanan saya berdoa pribadi dan ikuti ibadah Bapak saya merasa seperti orang kebingungan kadang saat sedang belajar dan bekerja saya teringat dengan Tuhan dan saya merasa rindu dengan Tuhan saya juga kadang merasa dalam proses belajar mengajar tidak ada perkembangan seperti teman-teman saya saya sering kebingungan dan kurang menangkap oke ini satu persatu masalahnya yang pertama kamu jangan berkata aku bingung aku bingung jadi bingung benar tapi kita urai dulu masalahnya apa gitu kamu punya masalah apa yang mungkin belum pernah terpecahkan dan itu ada di bawah sadar dan itu buat kamu jadi tidak pernah tidak tidak pernah stabil dan itu mesti dipecahkan dulu lalu mengenai kamu kurang berprestasi setiap orang kan punya kelebihan jangan membandingkan dirimu dengan orang lain dengan pertimbangan yang salah apa yang kau miliki tidak mereka miliki setiap orang itu khusus oke teruskan coba nanti kita lihat bagaimana cara mengendalikan diri dari rangsangan hawa nafsu seks karena saya selalu berpikir kotor padahal saya selalu bergumul dalam doa mengenai hal itu ya kan jadi masalahnya itu pasti kompleks kenapa bingung kamu juga punya masalah libido ya kan jadi kamu doa pagi udah pasti doa pribadi juga pasti jangan nonton film bukan saja yang porno yang tidak porno pun bisa membangkitkan gairah dan jangan kamu bergaul dengan orang yang salah ingat jangan pacaran dulu karena kamu bisa tidak mengendalikan diri kalau ketemu pria yang mencari mangsa kamu jadi rusak jangan pacaran dulu oke terus mana yang lebih baik pak jika doa pribadi nyanyi dan petik gitar sendiri atau putar doa yang ada di truth.id seperti doa malam dan doa pagi mana yang lebih bagus menurutmu ya variasi kadang-kadang pakai gitar sendiri kadang-kadang pakai gitar kadang-kadang pakai truth.id variasi saja ya nah masalah kamu sebenarnya tidak terlalu ruwet tapi ketika kamu merasa aku bingung aku bingung kamu jadi bingung beneran coba kamu urai masalah intinya apa soal libido tadi soal kamu tidak punya kecakapan mungkin kamu kurang belajar orang lain belajar dua jam kamu satu jam atau tiga puluh menit tidak bisa selesaikan itu dulu roh kudus akan menolong kamu jika belum selesai kamu terus lagi ke keada kami saya akan bimbing kamu lewat konsuler-konsuler yang baik itu dulu kamu lakukan dia masih muda sekali kan iya masih muda sekali kamu sembunan belas tahun ingat ya dan pacaran dulu oke selanjutnya dari wanita usia 39 tahun Jakarta Timur Jumat GSKI shalom Bapak Rohaniku dan tim ABAM juga moderator yang terkasih sebelumnya terima kasih untuk jawaban Bapak di sesi ABAM sebelumnya Bapak Rohaniku saya mengikuti ibadah kebenaran Alkitab pada tanggal 29 Agustus malam yang Bapak pimpin dengan tema pemerintahan kita yang ingin saya tanyakan apa yang dimaksud dengan pemerintahan diri sendiri dan pemerintahan Allah pemerintahan Allah itu kita hidup dalam ketertundukan kepada Allah tidak suka-suka sendiri tidak sembarangan bicara tidak sembarangan mengambil keputusan selalu ya bertanya kepada Tuhan dan diselesaikan dengan kehendak Tuhan terus yang kedua tema doa pagi yaitu kesadaran ilahi yang ingin saya tanya sedangkan apa yang dimaksud kesadaran ilahi kesadaran ilahi itu kesadaran untuk mencari perkara-perkara yang di atas kemuliaan bersama Tuhan hidup suci berkenan di hadapan Allah melayani Allah begitu oke terus selanjutnya dari pria usia 23 tahun single di Jakarta Jemaat GSKI Shalom Omeras seringkali saya mendengar bahwa Tuhan adalah satu-satunya kebahagiaan namun bagaimana implementasi konkret dari pernyataan ini kebahagiaan seperti apakah yang dapat kita rasakan dari Tuhan karena dalam prosesnya kita perlu menanggalkan segala kesenangan kita dimana pada kondisi ini kita tidak mempunyai kesenangan sama sekali jika kita juga tidak menikmati Tuhan mohon arahannya Om terima kasih kalau seseorang meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia hobi-hobi yang tidak perlu hobi-hobi yang tidak mendatangkan uang misalnya ya kalau hobi itu memang pekerjaan yang harus ditakuni lalu fokus mencari Tuhan belajar firman bagaimana mengendalikan diri menguasai diri lalu tahap berikutnya bagaimana menolong orang lain juga berubah tindakan-tindakan seperti ini akan buat seorang menjadikan Tuhan kebahagiaan ini tidak bisa dijelaskan harus dialami seperti orang gimana rasa kestrum itu nah susah dijelaskan kecuali yu pekang kapel talanjang kamu kestrum jadi ketika kamu meninggalkan kesenangan-kesenangan pribadi hobi-hobi yang tidak perlu fokus untuk hidup suci memikirkan langit baru bumi baru berusaha berkenan kepada Tuhan dengan sendirinya kamu bisa menjadikan Tuhan kebahagiaan harus dialami langsung ya oke sekiranya disini sampai disini abam di episode ini sampai jumpa di episode yang akan datang Tuhan memberkati selamat menikmati